Sebuah perjalanan bermotor tiga peturing tersesat dalam surga mencari jawaban hakiki ikhwal Islam Nusantara sebuah proses pencarian sebuah perjalanan, bukan destinasi founders Saya musisi, film maker, dan saya suka motor Terkadang saya harus pergi untuk mendapatkan inspirasi Keluar dari rutinitas yang menyenuhkan Ya, di benak saya sekarang saya dengar sebuah suara ajakan tanpa kata-kata Suara ajakan itu memanggil Nah, suara ini membuat saya ingin mengimbara Untuk melihat tempat yang indah dan mencari kisah-kisah inspiratif Dalam kembara kali ini, saya akan mengajak sahabat saya Anton Magasky Seorang sinematografer dan Isvan Diari Seorang penulis dan petualang motor Ujuk-ujuk yang daddy telpon gue Dia ngajakin gue riding ke daerah timur Gue bilang motor gue sih aman buat gue bawa riding panjang mas Tanpa mikir panjang lebar gue bilang berangkat deh mas Pas deh saat mereka berdua ngajak gabung Kami bertiga langsung bersiap Packing-packing barang, menggerus aspal, dan gas! Perjalanan ini memang tiada mudah Segala rintangan hadapi Lalu kami biarkan diri kami hanyut Ditarik oleh sebuah tarikan kencang yang berasal dari sesuatu yang kami cintai Dengan begitu, kami yakin kami tidak akan tersesat Tapi seandainya tersesat pun kami akan menikmatinya Ini adalah kisah kami Ketika kami tersesat dalam surga Sambil menikmati asiknya tersesat dalam surga Nusantara Kami penasaran ikhwal Islam Nusantara Ya, Islam Nusantara mungkin asing di telinga kami para bikers Sebuah culukan yang banyak disalah artikan Tapi malah membuat kami penasaran Sebagian mengatakan bahwa Islam Nusantara itu sesat Islam liberal Bahkan sampai pada tuduhan sebuah agama baru Tetapi ada juga yang mengatakan Islam Nusantara hanyalah sekedar metode dakwah Yang bersinergi dengan kebudayaan lokal Penasaran juga sih mencari tahu soal Islam Nusantara Yang gue tahu, kiai-kiai Islam Nusantara itu menganut ahlu sunnah wal jamaah Mereka mengembangkan dakwah-dakwahnya Bersinergi dengan budaya setempat Dan sangat disokong oleh para pendakwahnya Nah, memahami Islam Nusantara itu Kita harus paham dulu bagaimana sejarahnya Islam itu disebarkan Dan dikembangkan di bumi Nusantara ini Para penyebar Islam zaman dulu itu tidak mudah Karena zaman dulu Majapahit aja sudah punya Nalanda Itu sebuah universitas yang cukup maju Hukum politik ada yang namanya negara kertagama Hukum sosial juga ada dalam kitab Suta Soma Jadi kalau gue pikir sih Orang dulu tuh pinter-pinter Buat mereka tuh tidak mengenal kosa kata kalah Kalau perang, menang, atau mati Itulah tantangannya Para penyebar Islam zaman dulu itu juga harus berhadapan dengan kaum ekstrim Yang suka makan manusia Nah, karena mereka beragama bayrawa Fakta yang menarik Bagaimana kalau kita memulainya di daerah Panjalu Yang aku dengar dari beberapa keterangan sejarah Bahwa daerah itulah yang pertama kali masuk Islam Karena rajanya Prabu Boros Ngora itu Yang datang langsung ke Tanah Hejaz Atau Tanah Arab, Saudi Arabia Dan bertemu langsung dengan Sayyidina Ali Walaupun itu kontroversial Sangat menarik untuk kita simak Terima kasih telah menonton Bumi Alit merupakan tempat syaroh ke Prabu Sang Yang Boros Ngora Dan juga sebagai tempat penyimpanan benda pusaka Yaitu Pedang Julfikar Sebuah cedera mata dari Baginda Ali Pada waktu beliau belajar Islam dan masuk Islam di Mekah Jadi setelah beliau cukup mempelajari Islam Beliau sebelum kembali ke Nusantara Dikasih cedera mata berupa satu pedang Kedua kain dan ketiga adalah pisau pendek Dan ini Alhamdulillah saya kedatangan tamu dari Turki Syekh Fadil Al-Jailani Cucu cicitnya Syekh Abdul Khadir Jailani Dia menemukan kitab tulisan asli baginda Ali Yang menyatakan ada seorang dari Nusantara Yang datang ke sana dan belajar Islam Masuk Islam atas bimbingan beliau langsung Sebelum kembali di kesih cedera mata Malah Gus Duru sendiri bilang Yang pertama menunaikan ibadah haji dari Nusantara Adalah Prabu Sang yang boros ngora Catatan-catatan Syekh Dina Ali Yang dipegang oleh Syekh Fadil Jailani Menarik juga ya Memang menarik Dan tempat itu recommended banget Untuk bikers yang senang bertualang dan journey Karena landscape-nya indah Khas banget periangan timur Panjalu seperti itu sama Dimulai muslimnya dari Prabu Boros ngora Nah beliau mau pulang ke sini disuruh bawa batok lapa Suruh bawa air jam-jam Suruh ditumpangan di sini Dengan kehendak Allah Bisa turun ke sini Ditumpahkan jadilah Danau Situ Lengkong Pencarian baru saja kami mulai Kami bergerak terus ke timur Terus ke utara Menuju kawasan pesisir Sampai akhirnya masuk pekalungan Malam telah larut Kami rehat di daerah Ndoro Yang jauh dari rasa Pantura Tanpa sengaja Kami terdampar di joglo perdamaian Keesokan harinya Kami bertemu dengan tokoh muda Gus Eko Ahmadi Ketua PCI Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Les Bumi Kami bicara banyak hal Di doro ini Ada situs lemah abang Dimana lemah abang ini di Jawa Ada 70 nama Yang bernama sama yaitu lemah abang Yang kemudian dinisbatkan Kepada nama seorang awliya Yang berasal dari Cirebon Yang kita kenal dengan nama Seh Siti Jenar Di sini dulu dijadikan sebagai pusat Pendidikan yang ada di Nusantara Berawal dengan nama Padepokan Lalu sampai menjadi pesantren Nah di lemah abang inilah Berlangsung pendidikan Islam dan juga perubahan sosial Yang dibawa oleh Seh Siti Jenar Di lemah abang inilah Tercetus Satu komunitas yang bernama Masyarakat Anggotanya bernama Rakyat Dulu Seh Siti Jenar Dapat diterima oleh masyarakat Karena memang membawa Perubahan sosial Ajarannya begitu Mendalam Sesuai dengan Ajaran Al-Quran Itulah yang dibawa oleh Seh Siti Jenar Dimana beliau berdakwah Dengan cara-cara Yang santun Dengan cara-cara Yang bisa Menumbuhkan Karamatul Insaniyah Kemuliaan bagi Kemanusiaan di daerah itu Kondisi Masyarakat Waktu itu Tidak ada rakyat Yang ada adalah Golongan Gusti Dan golongan Kawulo Golongan Kawulo Pada waktu itu adalah Rakyat yang ada di Bawah Sementara golongan Gusti Adalah Kelompok yang ada di Elit Yang ada di kerajaan Nah rakyat Pada waktu itu Kawulo Tidak memiliki hak Dan tidak memiliki Milik Oleh karena itu Ketika Gusti berjalan-jalan Terus Melihat seorang Kawulo yang dia inginkan Tinggal ambil saja Kondisi seperti ini Dilihat oleh Saya Siti Jenar Sebagai kondisi yang Sangat timpang Perlu diluruskan Perlu diberikan solusi Nah Islam hadir waktu itu Sebagai solusi Bagi masyarakat Sebab Tidak hanya aspek pemikiran Tapi aspek tindakan Maka lahirlah komunitas Yang namanya Masyarakat Dan anggotanya Namanya Rakyat Itu pertama kali Yang mencetuskan Adalah Kekuatan elit berganti Menjadi kekuatan yang ada Di tengah-tengah Masyarakat Indonesia Kaya dengan budaya Khususnya Kabupaten Pekalongan Kebudayaannya Menjadi Satu kekuatan Yang bisa Memberikan inspirasi Kepada daerah lain Untuk Lebih bermartabat Berdaulat Dan Mandiri Keterangannya justru membawa rasa penasaran yang lebih kuat lagi soal Islam Nusantara Kami lalu bertemu dengan tokoh lain Muhammad Jadul Maula Penasuh Pondok Pesantren Budaya Kali Opak Yogyakarta Hakikatnya ya Realitasnya Kalau kita Gali sejarahnya Sebetulnya Antara agama Dan budaya itu Satu Kesatuan Jadi Orang sering salah Memahami ya Seolah-olah dikira Jadi kalau budaya ini Lalu banyak Salahnya Kalau agama ini pasti Benarnya Ya Transcendent Nah padahal Kenyataannya Kebudayaan itu Menjadi cara Untuk mengamalkan Agama Contohnya Kalau kita misalnya Lihat ya Praktek Ibadah sholat Misalnya Di dalam praktek sholat Di masjid gitu Yang ajaran agama Kan kewajiban Sholat Ya Syarat Rukun Dari sholat Tapi Tentang pakaian Tentang Bentuk mesjidnya Arsitekturnya Soal warna Lalu soal Bagaimana orang Menjalankan Ya Ibadah itu Interaksi Satu sama lain Ya Itu kebudayaan Ya Nah jadi Itu menjadi Satu Satu kesatuan Ya Ada tradisi Di masyarakat Selametan Misalnya ya Upacara rasulan Misalnya ya Itu hakikatnya Kan sebetulnya Pengamalan Ajaran agama Saya kadang Gak bisa membayangkan ya Indonesia yang hari ini ya Praktek demokrasinya Sangat liberal Pilkada ya Pemilu Serentak ya Terus Terjadi proses polarisasi Freaksasi-freaksasi Di masyarakat Terjadi persaingan itu Pengalaman di Banyak negara Tanpa penyangkat tradisi ini Itu masyarakat mudah sekali ya Konflik satu sama lain Terjadi apa Perang yang berlarut-larut Ya Nah jadi ini pentingnya Selanusantara Yang sebetulnya Isinya Praktek untuk Menyatukan Menselaraskan Antara Agama dan Kebudayaan Tuntaskan rasa penasaran Kami gas terus ke timur Sampai ke kota Malang Menemui Romo Kiai Haji Agus Sunyoto Ketua Umum Lesbumi Penulis banyak buku berkelas Seperti Atlas Wali Songo Banser Berjihad Melawan PKI Sunan Ampel Taktik dan Strategi Dawah Islam di Jawa Suluk Abdul Jalil Pejalanan Rohani Seksi Tijenar Patware Solis Jihad Dan banyak lagi Beliau pastilah bisa memberikan pencerahan Syukurlah Kami diterima dengan hangat oleh Romo Yang dengan ikhlas membagi ilmunya Komunitas bangsa yang ada di wilayah Nusantara Kita sebut masyarakat Kumpulan dari orang-orang sederajat Yang melakukan kerjasama Kerjasama apa? Kepentingan kita senasib Kita menjadi bangsa Itu kuncinya di situ Tidak ada Etnis Agama Itu sudah komitmen kita Ini masyarakat Sementara kata masyarakat itu Diambil dari bahasa Arab Dari kata-kata Musyaroka Kerjasama Tidak kita temukan di Timur Tengah Kenapa? Karena elemen dasar Yang disebut masyarakat di Timur Tengah Itu kobila-kobila Suku-suku Yang sampai sekarang Kalau sudah perang suku itu Sulit untuk didamaikan itu Tidak bisa kita suruh niru Arab Tidak usah Konsep masyarakat Hapuskan saja Kita kembali ke suku-suku Hancur kita Cara berpikir kita Ya cakar sudah Nusantara Jaman kuno sudah ada Kerajaan Sriwijaya Saat Nusantara Ada Mojopait Ada kerajaan Mataram Macem-macem Itu sudah Nasional Jadi sebetulnya begini Ada kekeliruan Selama ini yang menganggap Bahwa sebelum Islam Berkembang di sini Sebelum zaman Wali Songo Itu Mayoritas Indonesia ini Di Uni penduduk Beragama Hindu Itu dalam fakta Tidak benar Kenapa Agama Hindu Agama Buddha Agama Karsian Dan seterusnya Itu Mayoritas Dianud Orang-orang Kraton Masyarakat Di luar Kraton Itu agomonya Agomo lokal Kalau di Jawa Kapitayan Sunda Sundawiwitan Pemujaan terhadap Arwah leluh Tidak mengenal Dewa-dewa Orang-orang ini Itu agomo lokal Keyakinan lokal Oh ternyata Ini pemujaan Terhadap Unsur-unsur Kemutlakan Tuhan yang tidak Terbandingkan Absolut Yang tidak bisa Dikenal Tuhan yang tidak Bisa Didefinisikan Tapi Tuhan ini Bisa Didekati Melalui perantaraan Arwah leluhur Karena mereka punya Keyakinan Selama manusia Masih punya badan Ini tidak bisa Berhubungan dengan Yang mutlak Yang bisa berhubungan Yang sudah kehilangan Badan Roh saja yang bisa Nah itulah mereka Melalui Rohnya leluhur ini Menyembah Tuhan Yang mutlak tadi Sampai sekarang Kebiasaan orang lokal Ziaro kepunden-punden Dilanjutkan Sama orang Islam Disini Islamisasi lewat itu Itu sebabnya Zaman Fali Songo Yang digunakan Istilah-istilah Agama lokal Kapitayan Ipadah nyembah Tuhan Tidak pakai istilah sholat Tapi Sembah Hiang Menyembah hiang Tempatnya bukan Di masjid Apa Sanggar Atau Langgar Itu tempat Ibadah Kapitayan Jadi semua lokal Istilah lokal Jadi disini Kenapa agak Agak beda Dengan di tempat lain Karena itu Kalau kita lihat Di Bali Yang tertinggi Dewanya Sang Hyang Widi Tanya aja Ada enggak Patung Atau arcanya Sang Hyang Widi Itu bagaimana Enggak ada Gatuh Hindu Yang masuk disini Hanya siwa Yang bisa diterima Kenapa Dalam siwa Ada konsep Siwa Dan parama siwa Kalau sudah parama siwa Itu sudah Tidak terdefinisikan Tan kenoki no yongopo Laisa kamislihi Sakala Sakala niskala Niskala Kosong Bisa disini diterima Itu Kuncinya Budha pun juga Begitu Kenapa Budha yang nanti Diwakili di Borobudur itu Kamadatu Rupadatu Arupadatu Kalau sudah Arupadatu Tan kenoki no yongopo Laisa kamislihi Syaipun Itu perbedaan Nusantara disini Jadi Budhanya juga Beda Hindunya juga Beda disini Penjelasan Kiai dan Gus Itu membawa Saya pada satu Kesimpulan Bahwa Islam nusantara itu Bukan Islam yang Dinusantarakan Tetapi justru Nusantara yang Diislamkan Jadi Bukan Nusantaranisasi Islam Tetapi Islamisasi Nusantara Karena Akidah dan Fikir Islam itu Kan menurut mereka Tidak dilanggar Budaya memang Yang bisa menjadi penopang Agama Tetapi Budaya ya tetap Budaya Agama ya tetap Agama Karena Ketika budaya Dipadukan dengan Agama Permasalahannya adalah Generasi yang Kemudian Mungkin jadi Tidak bisa Membedakan Mana budaya Mana agama Mana tradisi Mana syariat Nah ini Sama aja Dengan persepsi Orang tentang Arabisasi Islam Atau Nusantaranisasi Islam Untuk itu Solusinya Menurut saya Adalah Ilmu Supaya Paham Jadi Kalau belum Paham Ya jangan Berasumsi Sendiri Tentang Apa itu Islam Nusantara Apalagi Kalau belum Paham Sejarahnya Bagaimana Islam itu Disebarkan Dan berkembang Di Indonesia Dan itu kan Mereka Memaknai Islam Nusantara Itu seperti Ini Habis mereka Ngambarkan Seperti itu Diserang Sendiri Gimana Itu Mereka Mendefinisikan Sendiri Kemudian Definisinya Itu Dihujat Sendiri Kan Aneh Wilah Heng Sekaring Jagad Bawono Lang Geng Rahim Rahim Rahayu Sagung Dumadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Islam di Nusantara Melalui perjalanan Para wali Songo Yang mau melebur Mau berbaur Dan mewarnai Kebudayaan Yang ada di Nusantara Sehingga Bisa dikatakan Lebih sempurna Ketika agama Itu diterima Dengan ikhlas Rendah hati Agama Bisa diterima Dengan sejuk Dengan nyaman Tanpa menyakiti hati Tanpa menyinggung Perasaan Wayang Salah satunya Memiliki peran Media dakwah Para wali Songo Untuk menceritakan Nilai-nilai ketahuitan Versi Islam Itulah Islam Nusantara Ruh Dan nafasnya Adalah Islam Budaya Dan keperibadiannya Tetap Orang Nusantara Wong Jowo Wong Kalimantan Dan sebagainya Satu tembang Karya Raden Ngabai Ronggowarsito Raden Mas Burhan Santri dari Tegal Rejo Untuk kita renungkan Wonten Malih Satru Luih Sakti Dumunungeng Tengah-tengah Eka Wulo Ngaku Nebra Mono Soleh Yang Ngucap Tan Saka Kudung Dalil Kadis Saragami Nengka Sunyata Nipun Tumindai Kliru Agomo Dinggu Pancatan Ngerebut Ngerebut Derat Jahat Pangkatlan Ngebai Telih Akali Warno 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 Semakin bermakna perjalanan kami kali ini Tersesat dalam surga Nusantara Yang semakin banyak berkahnya Sepanjang jalan kami disuguhi surga pemandangan yang sulit diceritakan Pelusan angin terasa akrab Nikmat tak berujung Nusantara yang tak bertepi Belum Tuntas memang menemukan kesejatian Islam Nusantara Tapi setidaknya Didapat gambaran yang baik dan tidak terbias Nusantara terlalu kaya dan dinamis untuk ditelusuri dalam perjalanan sepeminum teh Kami Two-wheelers Hanyalah musafir dalam perjalanan yang tak berujung Yang sedang mencari pencerahan pemuas rasa penasaran Sebuah istihad untuk menjauhi jumut Dengan hasil apapun Kami tetap mampu bersuka hati Mampu mensyukuri dan tetap memutar gas Dan bermanufur bersama motor dalam bangga Di balik helm Tersungging senyuman Turing tetaplah turing It's a journey, not a destination Brotherhood without equals Perjalanan ini Memang tiada mudah Segala rintangan Hadapilah semua Perjalanan kita Perpisahan hanyalah bagi para pencinta dengan mata Bagi para pencinta dengan hati Tak ada perpisahan Sampai bertemu di kisah kami selanjutnya Gembara Nusantara Tersesat Dalam surga Terima kasih telah menonton!